Sebanyak 1 juta orang Yemen dipulangkan dari Arab Saudi. Luar biasa, ini tidak hok, tidak berita bohong, tidak dusta. Beritanya bisa dilacak di Google. Sebanyak 1 juta orang Yemen dipulangkan dari Arab Saudi. Pertanyaannya, kira-kira kapan Indonesia memulangkan orang-orang Yemen kembali ke negara asalnya. Nah, bisa kita lihat salah satu berita menggunakan bahasa Inggris. Bagi yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya ini, bisa ditranslate. Jadi kan bisa diterjemahkan tuh. Kan 1 million Yemeni workers. Dari yang bertulisan biru, Persian Gulf War, Saudi Arabia experience almost 1 million Yemeni workers. Jadi Arab Saudi itu memulangkan hampir 1 juta orang Yemen, pekerja Yemen ini. Ini tahun, berapa tahun 1990? Sampai tahun 1991. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun Arab Saudi memulangkan hampir 1 juta nih. 1 juta. 1 juta itu banyak sekali. Mengapa? Karena ada satu provinsi di Indonesia yang penduduknya tidak sampai 1 juta. Hanya sekitar 760 ribu. 760 ribu orang. Di mana itu? Yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kaltara. Nah, bisa diketik juga di Google. Jumlah penduduk di Provinsi Kaltara. Itu sekitar 760 ribu jiwa. Lah, orang Yemen ini hampir 1 juta itu pun tahun 90 loh ya. Tahun 1990 sampai 1991. Itu sudah 1 juta dipulangkan dari Arab Saudi. Masya Allah. Nah, pertanyaannya. Tahun 2022. Tahun 2022. Itu juga banyak sekali ya. Puluhan ribu bahkan ada yang memberitakan ratusan ribu. Karena beritanya dimulai tahun 2021. 2021. Kemudian tahun 2022. Ya, pemerintah Arab Saudi sudah memulangkan orang-orang Yemen. Ya, kalau dihitung mulai tahun 1990 sampai tahun 2023. Itu sudah jutaan. Jutaan orang Yemen. Ya, coba kita renungkan nih. Kalau seandainya satu provinsi di Indonesia. Dihuni oleh orang-orang Yemen bagaimana? Satu provinsi nih. Kalau di Kalimantan banyak sekali. Orang-orang Yemen itu banyak sekali. Kami kan sudah pernah hidup di Kota Buntang Kalimantan Timur. Bisa dilihat sajalah di Samarenda. Di Buntang aja juga banyak. Apalagi di Samarenda, di Sangata, di Tenggarong, Kota Ekata Negara, di Balikpapan, di mana-mana. Nah, ini kalau seandainya nih. Orang-orang Yemen di Indonesia. Ya, dikumpulkan. Jadi satu. Di data mungkin ya. Mungkin itu sudah memenuduki satu provinsi tersendiri mungkin. Lawang ini aja yang di Arab Saudi. Itu tahun 1990. Sampai tahun 1991. Itu pemerintah Arab Saudi sudah memulangkan hampir satu juta. Hampir satu juta orang Yemen dipulangkan ke Arab Saudi. Kemudian pada tahun 2022. Itu sekurang lebih 67.737 itu pada tahun 2022. Nah, ini pertanyaannya. Kira-kira ini kapan Indonesia ini mau memulangkan orang-orang Yemen ke negara asalnya? Mengapa? Ya, beginilah. Ini kan bukan hanya sekedar soal nasab. Tetapi ini masalah. Masalah bangsa dan negara di Indonesia. Sekali lagi, jadi penelitian Kiai Maduddin Uthman al-Bantani itu sebagai pintu membuka, membuka segalanya. Awalnya kan yang diteliti cuma nasab. Tetapi Allah jalan-jalan lalu dengan pembukaan nasab ma'alwi itu Allah membuka pintu-pintu yang lain. Contohnya nih, masalah sejarah yang dipilokkan. Kemudian muncul di mana-mana. Kedustuhan-kedustuhan kepalsuan-kepalsuan itu dimunculkan oleh Allah. Sehingga, majoritas rakyat Indonesia tahu ternyata banyak sekali nih sejarah-sejarah yang dipilokkan oleh mereka. Kemudian muncul lagi kuburan-kuburan palsu. Kuburan-kuburan keramat dimunculkan oleh Allah. Sehingga banyak sekali kaum muslimin di Indonesia paham. Oh ternyata ini kuburan-kuburan palsu tidak asli. Ini adalah motif-motif ekonomi. Motif-motif ekonomi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dan mengaku sebagai turian nabi itu juga motif ekonomi. Kalau seandainya mereka tidak motif ekonomi, mereka akan dakwah di Indonesia itu ya menyembunyikan asapnya. Walaupun tuh mereka seandainya, seandainya mereka itu benar-benar turian nabi, cucu nabi. Tapi kalau motif mereka dakwah islami ya benar-benar. Justru mereka akan malu. Mereka akan berusaha menyembunyikan identitasnya. Mereka hanya mengajarkan Al-Quran, Al-Hadis, Akhlak, Hikmah, dan seterusnya. Itu kalau memang benar-benar motifnya adalah dakwah islami ya. Mereka akan berusaha menyembunyikan identitas aslinya. Yang disebarkan, yang ditampakkan adalah keramahan islam. Kelembutan islam, keagungan agama islam. Islam, 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 islam begitu yang ditampakkan. Ajaran Quran Hadis, ajaran Al-Quran bagaimana, ajaran sunnah bagaimana. Itu yang ditampakkan. Tetapi kalau motif ekonomi, ya mohon maaf. Yang dibesar-besarkan itu ya soal nasab sebagai turiah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebetulah, sudah saatnya. Para santri di peribumi ini sadar. Apalagi kok kiainya. Nah ini coba direnungkan, nah direnungkan. Jadi ini bukan hanya sekedar taasub, asobiyah, fanatik buta. Lawang muhadiah, dia sudah selesai loh ya. Muhammadiyah dari sejak dulu kan sudah selesai. Enggak membahas masalah nasab haba iba'alwi. Itu Muhammadiyah. Lah persis, 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 persatuan islam sudah selesai juga. Persis malah berkali-kali menulis tentang itu. Persis dan Muhammadiyah sudah selesai. Apalagi wahabi. Nah umum wahabi itu mengejar-ngejar kaum haba iba'alwi. Karena mereka yang menyebarkan ajaran bid'ah. Bid'ah hurufat tahayyul dan seterusnya. Sehingga wahabi itu menyerang orang-orang menjadi ini. Orang-orang para haba iba'alwi. Tetapi karena haba iba'alwi ini berlindung di bawah ketianya NO. Sehingga wahabi juga memukul NO. Menyerang NO. Amali-amali NO diserang semua. Nah kebetulan para kader NO ini kan tampil untuk berdebat dengan wahabi. Lalu siapa dari golongan haba iba'alwi yang ikut berdebat? Ikut berdebat, mendebat wahabi secara ilmiah loh ya. Bukan secara dongeng di alam mimpi. Bukan dongeng di alam mimpi. Nah yang berdebat itu kan para kader-kader NO. Berdebat dengan wahabi. Nah sedangkan para habaib menikmatinya itu. Kemana mengapa mereka itu bisa menikmati keindahan, kemuliaan itu? Ya dengan jurus itu tadi mereka mengaku sebagai turian Nabi Muhammad SAW. Hanya itu saja modalnya. Karena kalau bersaing tentang ilmu pengetahuan dengan para santri dan ulama pribumi. Kekalah jauh. Kekalah jauh. Kekalah jauh. Mereka itu hanya pintar promosi. Pintar membesar-membesarkan. Mendewadiwakan. Tetapi kalau kenyataannya itu Masya Allah luar biasa. Demikian semoga dimaklumi manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf.